Forum Silaturahmi Kraton Nusantara, FSKN menerima permintaan maaf kerajaan Belanda dan berterima kasih atas pengembalian keris Pangeran di Ponegoro. Namun, FSKN meminta Raja Belanda tidak hanya mengembalikan pusaka Pangeran di Ponegoro. Semua pusaka Kraton Nusantara yang dibawa saat menjajah Indonesia diminta dikembalikan juga. Penda bersejarah Indonesia tersebar di sejumlah museum di Belanda, diantaranya di Museum Vulkan Kunde dan Tropen. Ketua Umum FSKN yang juga Sultan XVI Kraton Kesepuhan Cirebon, Pangeran Raja Adipati Arif Nata di Ningrat, menyatakan Banyak pusaka Kraton Senusantara yang diambil saat mereka menjajah. Banyak juga dokumen dan naskah kuno yang dirampas. Sultan Arif mengaku hingga saat ini bendera Cirebon yang asli juga masih disimpan di Belanda. Yang berada di Cirebon selama ini hanya duplikatnya. Raja Kraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X juga meminta hal yang sama saat menerima kunjungan Raja dan Ratu Belanda di Kraton Yogyakarta pada Rabu 11 Maret. Ia berharap Belanda bersedia mengembalikan naskah-naskah kuno Indonesia ke tanah air. Menurut gubernur DIY ini, naskah-naskah kuno peninggalan sejarah Nusantara memiliki nilai tersendiri bagi bangsa Indonesia. Meski demikian, Sultan mengaku tidak tahu persis daftar naskah kuno yang saat ini ada di pihak kerajaan Belanda. Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Hilmar Farid mengatakan, saat ini ada upaya dari Belanda untuk mengembalikan koleksi museum yang dari Indonesia, khususnya terhadap benda-benda yang pada masa lalu didapatkan dengan cara kekerasan. Menurut Hilmar, pada Juli 2020 akan ada pertemuan tim dari Belanda dengan Indonesia di Jakarta. Pertemuan ini dilakukan untuk membahas kelanjutan program pengembalian koleksi Belanda yang dulunya didapatkan dengan cara kekerasan. Selain Kris Nagasiluman di Ponegoro, Belanda sebelumnya juga telah mengembalikan 1.500 koleksi museumnya pada awal Januari 2020. Koleksi tersebut sebelumnya adalah milik ex-museum Nusantara Belanda di kota Delft. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!